Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang rasa pertemuan dengan Allah Ta'ala. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Mengenal diri dengan jalan rasa, yaitu penyaksian kepada yang rahasia melalui rasa melihat. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ingatkah akan hadis kudsi yang berbunyi? Al-insannu siri wa an-nasiruhu yang artinya adalah insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Nah dari hadis kudsi tersebut, marilah kita kaji bersama-sama. Adapun insan itu rahasiaku. Dan akulah rahasia insan itu. Dan rahasia insan itu sifatku. Dan sifatku itu tiada lain melainkan aku, Allah. Jadi kesimpulannya dari hadis kudsi tersebut adalah Insan adalah rahasiaku. Dan aku adalah rahasia insan. Dan rahasia insan adalah sifatku. Dan sifatku adalah aku, Allah. Jadi secara hakikatnya bahwa insan adalah aku, Allah. Kita yakin bahwa sampai di sini para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sudah memahaminya. Bagi yang belum jelas, silahkan disimak kembali video-video kami sebelumnya, karena kajian-kajian ini saling bersangkutan. Nah, mari kita lanjutkan ke kajian, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Seterusnya Allah meletakkan insan atau aku, Allah, di dalam sirer. Sesuai dengan hadis kudsi diang berbunyi. Aku jadikan pada tubuh anak Adam itu kasrun, yaitu istana kerajaan diri. Yang di dalam kasrun ada syadrun, yaitu mahligai kesadaran. Yang di dalam syadrun ada kolbu, yaitu mahkota hati. Yang di dalam kolbu ada fuat, yaitu jantung hati, untuk mengolah kearifan diri. Yang di dalam fuat ada sagof, yaitu mata hati, untuk mengolah ketajaman intuisi. Yang di dalam sagof ada laban, yaitu fana, lubuk hati, untuk mengolah setiap desiran. Yang di dalam laban ada sir, yaitu bako, yang mengandung rahasia hati, untuk berkehendak. Yang di dalam sir ada aku, tajali, Allah. Sehingga di dalam sir itu adalah wadah tajalinya akan aku, Allah. Aku, Allah, menaruh sir, rahasia. Sir, rahasia, atau cahaya bako, dengan Allah untuk mengenal akan aku, Allah, setelah mengenalku maka. Aku, Allah, kata Allah. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Jadi sebagai gambarannya begini. Kolbu, mengetahui sifat-sifat Allah, roh, mencintai Allah, dan sir, melihat Allah. Sir yang melihat Allah lebih halus dari roh yang mencintai Allah. Roh yang mencintai Allah lebih halus dari kolbu yang mengetahui sifat-sifat Allah. Sir yang melihat Allah bertempat di roh yang mencintai Allah. Roh yang mencintai Allah bertempat di kolbu yang mengetahui sifat-sifat Allah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Perlu diketahui bahwa, pertemuan insan dengan Allah, bukanlah pertemuan dua wujud yang saling berhadap-hadapan. Tetapi, pertemuan wujud yang terbatas dengan pertemuan wujud yang tidak terbatas. Yaitu pertemuan zat yang dicipta, sebagai makhluk, dengan zat yang mencipta, sebagai holik. Yakni pertemuan roh dengan Allah penciptanya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, hal ini benar-benar perlu dipahami dengan seksama bahwa, Pertemuan dengan Allah itu dapat, Satu, dirasai atau dirasakan, atau istilahnya adalah Dzauk. Dua, dialami, atau istilahnya adalah Syuwur. Rasanya seperti keluar dari ruang kegelapan, kemudian berada dalam ruang yang terang, sehingga segalanya tampak jelas dan nyata. Jadi pertemuan dengan Allah yang terjadi adalah, Tanpa rupa, Tanpa warna, Tanpa suara, Tanpa kata, Tanpa ruang, Tanpa waktu, Tanpa tempat, Tanpa arah. Pertemuan tersebut dapat dirasakan dan dialami hanya oleh Colby dan Rue. Dan bagaimana rasanya? Rasanya teramat indah dan amat sangat menakjubkan. Tidak dapat dibayangkan dengan imajinasi. Tidak dapat digambarkan dengan pikiran. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan hanya yang mengalaminya saja yang mengetahui rasanya. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Pertemuan dengan Allah terjadi ketika insan memperoleh kembali asal dirinya dengan kudrat Allah yang tidak terbatas, yang terputus akibat ketidaktahuan, kelupaan dan kelalaian terhadap Allah. Pertemuan dengan Allah terjadi ketika kita merasakan. Mengalami wujud Allah melalui wujud perbuatannya, wujud sifatnya dan wujud zatnya. Pertemuan dengan Allah terjadi ketika merasa. Diberitahu, didimbing, digerakkan, ditolong dan dilindungi Allah. Pertemuan dengan Allah terjadi kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Pertemuan dengan Allah ialah puncak tertinggi pencapaian matlamat hidup manusia di dunia ini. Siapa yang tidak mengalami pertemuan dengan Allah di dunia maka matahatinya telah buta. Dan barang siapa buta di dunia maka akan buta pula di akhirat. Bahkan jauh lebih tersesat. Sesuai dengan firman Allah. Barang siapa yang hidupnya sekarang ini, di dunia, buta. Mata hatinya tidak mengetahui keberadaan diri Tuhannya yang dekat sekali dan wajib wujud Allah. Maka kelak di akhirat juga akan lebih buta dan sesat jalannya. Al-Isro, 72 Ungkapan tasawuf yang sudah pasti para pecinta dan para subscriber perjalanan batin sering mendengarnya adalah Lama ujuda ila Allah Lenyaplah aku dalam wujud Allah La ilaha ila Allah Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Jadi hakikatnya pertemuan dengan Allah ialah Satu, penyaksian mata hati Dua, kesadaran roh yang mengalami rasa melihat, penyaksian Dimana Allah akan membersihkan kolbu hambanya dengan kurnia kemampuan syuhud, atau penyaksian Yaitu penyaksian yang rahasia dalam rasa melihat Dimana rasa itu sir, rahasia, perasaan itu zat Kita merasa melihat? Matakah yang melihat? Atau rasakah yang melihat? Rasalah yang melihat? Rasa itu apa? Rasa itu sir, rahasia? Sir, rahasia, itu siapa? Allah Jadi kalau tidak ada rasa, kita tidak akan melihat Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Sedangkan hakikatnya rasa itu meliputi Sir, rahasia Sifat Nikmat Anugerah yang hakiki Hal, pencapaian makom Kenyataan pada ilmu Manifestasi dari kefahaman Tidak dapat dilihat dan disentuh Perjalanan tiada berkesudahan Tidak tertakluk oleh ruang, masa, tempat Berubah-ubah mengikuti persinggahan yang ditemui Penuh dengan warna, warni diliputi keindahannya Tidak terbatas, berbanding akal fikiran yang terbatas Kebenaran karena diri sendiri yang mengalami Berbeda mengikut peringkat yang mengalami rasa itu Pengalaman untuk mereka yang menikmati dan mengalami Bukannya taklit atau andayan Memiliki pelbagai bentuk dan keadaan Pelbagai peringkat sesuai dengan tahap adi rasanya Dimiliki oleh jiwa yang luhur dan murni Dari Allah yang memiliki segala rahasia rasa Datang menyahut panggilan yang Maha Esa Terbit dari hati nurani yang telah kembali kepada yang had Rasa itu milik pencinta ketuhanan yang hakiki Para pecinta dan para subscriber youtube Perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Rasa itu, satu perjalanan yang merentasi dunia dan akhirat Sebagaimana di alam roh itu kita kenal Merasa dan menyaksikan Allah Begitu juga di dunia bagi yang telah kembali Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya Di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi Jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih telah menonton!